Alhamdulillah Untuk bisa menghitung Apalagi membalas Membalas nikmat itu kepada Allah Tentu kita tidak akan mampu Sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersyukur Di antara makna syukur itu Yang pertama kita bersyukur Dengan banyak-banyak Mengucapkan terima kasih kepada Allah Dengan bertahmid Mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Karena siapa yang bersyukur juga Allah berjanji akan menambahkan Untuknya nikmat Yang kedua di antara makna bersyukur adalah Menggunakan apa-apa yang dianugerahkan Allah Itu dalam ketaatan Dalam hal-hal yang baik Maka mari kita lihat budget kita Anggaran kita apakah ada Ya nikmat-nikmat Allah yang Justru masih kita gunakan untuk hal yang sia-sia Dan manfaat Mari kita semakin kurangi Mari kita semakin persedikit Kalau bisa hilangkan Dan yang ketiga di antara makna syukur adalah Berbagi manfaat Apa yang dianugerahkan Allah untuk kita Yang bisa kita bagi manfaatnya kepada sesama Maka itu akan menggenapkan makna syukur itu tadi Mudah-mudahan kita termasuk Hamba yang bersyukur Karena hamba yang bersyukur itu sedikit Dan sedikit itu istimewa Dan yang istimewa itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton